halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini saya mau berbagi resep membuat bodok ikan tanpa minyak ini cocok sekali dimakan bagi bunda-bunda yang lagi di hit ya teman-teman ini enak sekali walaupun tanpa minyak kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya yuk kita simak videonya sama-sama supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan 1 kg ikan garingan yang sudah saya cuci bersih ini saya potong menjadi 2 sebetulnya ini ada tuluri banyak ya teman-teman tapi saya sudah mengambilnya nanti saya pisahkan saya goreng supaya gurih kemudian ini separuh kelapa parut ini harganya cuma Rp4.000 saja yang agak mudah kemudian ini bumbunya 7 siung bawang merah 4 buah gemiri dan 15 cabai rawit 2 lembar daun jeruk kemudian 5 siung bawang putih nanti saya blender kemudian ini ada sedikit daun kemang dan sedikit daun ketumbar yang sudah saya cuci bersih ini saya tidak beli ya teman-teman mentik dari kakak saya kemudian ini tadi ketinggalan ini kunyir sedikit kemudian bumbunya saya blender kecuali daun jeruknya kemudian ini cabai besarnya kira-kira ada 3 sendok makan eh 4 sendok makan ini sudah saya blender ya saya tambahkan sedikit air kemudian saya blender nah ini saya campur kelapa parutnya dengan bumbunya yang sudah saya blender tadi ini nanti dirasa kurang pedas saya mau menambahkan cabai besar sedikit ya teman-teman ini daun jeruknya saya potong kecil-kecil 2 sendok teh gula pasir dan ini ketumbar bubuk saya taruh secukupnya saja lada bubuk sedikit juga kemudian ini jeruk daging pokoknya nanti kalau dirasa kurang kalian boleh menambahkan ya teman-teman kita aduk sampai tercampur rata nah ini saya kira kurang asin teman-teman kemudian saya mau menambahkan garam ini 1 sendok teh kemudian ini tadi bekas blenderan bumbunya saya taruh sedikit air lalu kita aduk lagi sampai tercampur kemudian di daunnya kita masukkan kita campur lagi wah ini baunya sangat enak teman-teman segar sedap banget oh ya ini saya mau menambahkan 1 sendok makan ini blenderan cabai merah kemudian saya aduk lagi sampai tercampur kemudian ini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah saya jemur ya teman-teman jadi lemes supaya nanti kalau buat membungkus itu enggak mudah rusak bungkusnya sesuai selera saja ini saya mau taruh sedikit kelapanya saya taruh di bawah kemudian nanti tengahnya saya taruh ikan kemudian nanti atasnya juga saya taruh lagi seperti ini lakukan seperti ini sampai selesai nah begini kemudian saya taruh ini tusuk gigi ya teman-teman nanti pojoknya saya gunting supaya rapi nah seperti ini saja saya gunting nah ini sudah saya bungkus menjadi 8 bungkus tapi ikannya masih sisa sedikit teman-teman masih sisa seperti ini kemudian kita kukus tunggu sampai air mendidih setelah air mendidih kemudian kita kukus potoknya sampai matang kira-kira 20 menit menggunakan api sedang nah ini sudah 20 menit kemudian potoknya matang ya teman-teman nanti kalau sudah dingin kita akan mencobanya wah baunya sangat sedap banget apalagi ada kemanginya nah seperti ini teman-teman potoknya sudah matang kalau kalian penasaran kalian wajib coba ya nanti kalau enggak mencoba dia tak tahu bagaimana rasanya potok ikan arah dapur bunda siska ini nah ini sudah saya buka satu kemudian saya mau mencicipinya ini cocok sekali dimakan dengan nasi hangat-hangat teman-teman dan cocok banget dimakan bagi beda-beda yang lagi diet karena ini tanpa minyak wah sedap banget rasanya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye